Halo semuanya, berikut ini adalah cara bagaimana menangani error integrated terminal visual studio code yang gagal membuka proyek. Kita langsung ke contoh errornya. Misalnya kita memiliki beberapa contoh folder proyek dengan cara penulisan yang berbeda-beda seperti ini. Ada yang dipisah dengan spasi, ada yang menggunakan kurung seperti ini, ada yang menggunakan kurung siku seperti ini, ada yang menggunakan underscore, ada yang menggunakan strip seperti ini. Kemudian kita langsung coba buka proyeknya. Misalnya kita membuka proyek yang menggunakan spasi dulu, seperti ini. Kita jawab yes saja. Untuk membuka proyek dengan integrated terminal, kita cukup klik kanan tempat kosong dari proyek kita. Kemudian kita pilih integrated terminal. Nah, di sini berhasil dibuka dengan baik. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, sudah mengarah ke folder proyek kita. Artinya pembukaan integrated terminal terhadap proyek sudah berhasil. Oke, kalau sudah berhasil, kita coba proyek yang lainnya. Sebagai tambahan, untuk menutup proyek, kita cukup klik kanan di tempat kosong folder proyek kita. Kemudian kita pilih remove folder from workspace. Seperti ini. Kemudian kita akan kembali ke halaman seperti ini. Kita buka open folder. Kemudian kita cari proyek yang lainnya. Misalnya di sini saya buka proyek yang contoh proyek menggunakan kurung siku. Seperti ini. Kemudian kita akan memperlakukan proyek ini sama dengan proyek sebelumnya. Yaitu membuka dengan integrated visual studio code seperti ini. Nah, di sini terlihat. Semestinya dia mengarah ke contoh kemudian proyek yang menggunakan tanda kurung siku. Tapi di sini justru diarahkan ke Windows System 32, Windows PowerShell V1 sekian. Ini tidak mengarah ke folder proyek kita atau mengalami kegagalan membuka proyek menggunakan integrated visual studio code. Oke, sampai di sini. Yang menggunakan kurung siku kita mengalami kegagalan. Kemudian kita coba folder proyek yang lainnya. Kita contohkan tiga. Open. Kemudian kita buka yang menggunakan underscore. Kita jawab yes. Kemudian kita open in integrated terminal. Ini juga berhasil. Sampai di sini demonstrasinya. Tidak semua proyek saya demonstrasikan. Tapi sampai di sini kita sudah bisa membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah, gagalnya integrated terminal membuka proyek folder visual studio code disebabkan karena penamaan folder proyeknya. Dalam contoh yang saya tunjukkan, errornya disebabkan karena penggunaan kurung siku dalam nama foldernya. Teman-teman bisa mengeksplorasi contoh-contoh kesalahan yang lainnya jika mengalami error integrated terminal visual studio code yang gagal membuka proyek. Saya sendiri lebih menyarankan agar penamaan folder atau subfolder proyek yang kita buat, menggunakan pemisah underscore untuk memisahkan kata. Atau kalau tidak, disambung sekalian dengan gaya camel case atau biasa. Yang terpenting sebenarnya, kita tetap mudah membacanya di kemudian hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga membantu. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar semakin berkembang dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait atau yang lainnya, silakan disampaikan di kolom komentar.